Pedang medali naga jilid 34. Sobeng terpekik. Untuk pertama kalinya dia terkejut, berjungkir balik di udara dan melihat Kun Hou mengejarnya dengan beringas. Tapi Sin Yan Mo Li yang membokong di belakang dengan ledakan cambuknya tiba-tiba terkekeh. Menotok jalan darah Giyo Mohyiat di unyeng-unyeng Kun Hou. Bocah, mampuslah. Kun Hou terkejut. Dia terpaksa memutar tubuh menghentikan serangannya pada Sobeng, membentak marah pada nenek iblis yang menotok jalan darah kematiannya itu, terpaksa membalik dan menggerakkan pedang menangkis serangan ini. Dan ketika cambuk si nenek terbabat putus dan Sin Yan Mo Li berseru kaget, maka nenek iblis ini melompat bergulingan membanting tubuhnya. Tas. Cambuk si nenek buntung sebagian. Kun Hou mengejar ganas memburu nenek ini dengan gerakan pedangnya yang lejit bagai ular menari, berkelebat ke depan menusuk lawan dengan bentakan tinggi. Tapi Sobeng yang ganti membantu nenek itu membokong Kun Hou, terpaksa membuat Kun Hou menggeram dan menghentikan serangannya, membalik dan melayani iblis penagih jiwa itu. Tapi ketika iblis penagih jiwa mengelak dan tak berani mengadu senjatanya maka si nenek iblis sudah mi lompat bangun dan menyerang Kun Hou dari belakang membuat jalannya pertandingan seru dan hebat bukan main. Dan begitu masing-masing saling menyerang dan menangkis, maka pertempuran tiga orang ini cukup mendebarkan dan luar biasa juga. Tapi Kun Hou tampak tergesak. Sobeng mempergunakan taktik bergerilia, main kucing-kucingan dengan kera maju mundur. Maju kalau Kun Hou membalik dan mundur kalau Kun Hou nilayani secara berdepan. Tampak kompak sekali dengan rekannya yang bercambuk buntung itu. Beberapa jurus kemudian membuat Kun Hou kewalahan dan naik darah. Dan ketika Sobeng memindahkan cakar bajanya di tangan kiri dan tangan kanan ganti mengeluarkan pukulan Tok Hou ee Ji akhirnya satu saat Kun Hou menerima pukulan ini, terhuyung dan marah memandang lawan. Diam-diam khawatir. Kalau dia keracunan atau apa, teringat pengalaman pahit setahun lebih yang lalu. Tapi ketika dia tak merasa apa-apa dan pukulan Tok Hou ee Ji tak mempengaruhinya akhirnya Kun Hou menjadi girang dan teringat pertolongan Kui Hoa dulu. Betapa kekasihnya itu telah melakukan pengobaran dengan kera mulut ke mulut. Diam-diam kemasukan hawa anti racun yang ditiupkan kekasihnya itu, terutama terhadap Tok Hou ee Ji. Dan ketika Sin Yan Moli juga mendaratkan cambuknya di punggung untuk kesetian kalinya tiba-tiba Kun Hou melengking dan terpaksa mengeluarkan tujuh jurus inti dari ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud. Sobeng, sekarang aku membalas. Hati-hati kalian tanda seru. Sobeng dan temannya terkejut. Mereka melihat Kun Hou tiba-tiba teidak mengejar mereka lagi, diam di tempat, tak mau memburu yang satu atau mengejar yang lain, memutar pedang dengan amat cepat membungkus diri sendiri, mendengung mengeluarkan suara mirip seruling ditiup. Kian lama kian halus namun tinggi, tak nampak bayangannya lagi karena bayangan pedang telah menyelimut di tubuh pemuda ini. Dan Sobeng serta Moli yang tentu saja bingung tak dapat menyerang akhirnya bertukar tempat mengitari lubang. Moli, kau di depan. Aku di belakang. Sin Yan Moli mengangguk. Dia telah bertukar tempat dengan iblis penagih jiwa itu, menjeletarkan cambuk mencari kelemahan Kun Hou, dan ketika lubang itu tampak ketika Kun Hou memperlambat gerakan, sekonyong-konyong nenek ini berseru keras menggerakan cambuknya. Cambuk yang tiba-tiba menegang dan lurus menyambar menotok ulu hati Kun Hou, tak tahu bahwa Kun Hou sengaja memancingnya agar maju menyerang. Terjebak oleh perangkap yang dipasang pemuda ini. Dan begitu Moli melompat ke depan menusukan cambuknya tiba-tiba Kun Hou menutup diri lagi dan secepat kilat menarik nenek itu agar masuk dalam gulungan pedangnya. Hei! Namun terlambat. Sin Yan Moli keburu terperangkap, kaget bukan main dan berteriak keras. Sadar bahwa dia dalam bahaya. Tapi nenek yang terlanjur masuk dalam gulungan pedang yang menariknya ini tiba-tiba menjadi nekat dan meneruskan tusukan cambuknya, di papak pedang medali naga yang seketika membuat senjata di tangan nenek Kutung, nyaris mendekati pergelangan tangannya. Dan ketika Sin Yan Moli mengeluh dan terbelalak melihat dirinya tak bersenjata lagi tahu-tahu pedang medali naga menusuk dalam jurus Hui Kiam Chui Long, pedang terbeseng mengejar naga, menyambar dadanya. Krep! Sin Yan Moli menjerit. Orang melihat nenek itu terlempar dari gulungan pedang, mencelat keluar dan roboh terguling-guling mandi darah, tembus dadanya oleh tusukan pedang medali naga yang melukainya, tembus ke jantung. Tapi Sin Yan Moli yang memekik melepas jarum-jarum beracunnya tiba-tiba masih sempat menyerang Kun Hou, menyambit dengan tenaganya yang terakhir. Tapi Kun Hou yang mendengus mementalkan semua senjata rahasia ini tiba-tiba meratur jarum-jarum beracun itu ke pemilik asalnya. Krep-krep dan Sin Yan Moli pun menjerit untuk yang terakhir kalinya. Nenek ini ditancapi jarum-jarum beracunnya sendiri yang menembus kulit, membuat dia mengeluh dan mengerang pendek. Dan ketika dia terguling dan roboh terjerembab akhirnya nenek ini pun tewas dengan jantung pecah di dalam. Ah tanda seru Sobeng dan semua teman-temannya terkejut. Mereka terbelalak melihat kematian nenek ini. Berarti pihak mereka kurang seorang dengan tuasnya nenek itu. Tapi Sobeng yang melengking menubruk ke depan tiba-tiba berseru pada teman-temannya yang lain. Muba, maju keroyok pemuda ini. Cepat. Tapi Muba menggeleng. Raksasa tinggi besar ini justru ketakutan dengan tuasnya nenek itu. Seolah melihat dialah yang terbunuh. Mati dengan mengerikan. Dan Sobeng yang tentu saja marah melihat sikap Raksasa ini akhirnya berteriak pida BKWI. BKWI, bantu aku. Kita bunuh pemuda ini. Namun BKWI jangat ketakutan. Tiga wanita ini saling pandang, diam-diam melirik sana ini mencari jalan keluar. Tak menjawab seruan iblis penagih jiwa itu dan diam-diam saling memberi isyarat untuk tabur. Tapi Leong Hong yang menjengek memandang mereka membuat BKWI dan dua kakaknya cemas. Dan Sobeng yang kali ini berteriak pada Hun Kiat akhirnya kebuahkan mencari bantuan pada pemuda itu, menyuruh pemuda itu maju. Tapi Hun Kiat itu juga ragu seperti gurunya tiba-tiba berbisik dan menolak ajakan iblis penagih jiwa, berkata pada gurunya. Suhu kita harus menyelamatkan diri memasuki Wee Sengkok. Kau bersiap-siaplah. Muba mengangguk. Kau masih menyimpan mutiaramu itu. Kiat Ji, Yasin Leong Chu, mutiara naga sakti, ada di tanganku. Kita dapat menghadapi kabut beracun di dalam lembah. Muba menyeringai. Dia mendengar iblis penagih jiwa mulai memaki-maki mereka, terdesak karena harus menghadapi Kun Hou sendirian. Dan pedang medali naga yang masih kelebatan menyerang iblis penagih jiwa itu akhirnya disusul teriakan Bilan yang gembira melihat kemenangan Kun Hou. Hou kau jangan bunuh dulu musuhmu itu. Buka kedoknya agar kita tahu siapa dia tanda seru. Sobeng terkejut. Dia mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, menggigil dan melotot memandang Bilan. Tapi ketika Kun Hou mengangguk dan memutar pedang mengurung iblis penagih jiwa ini, Akhirnya Kun Hou berseru dengan muka beringas ya betul kata-kata Mo Bilan. Aku akan melihat dulu wajahnya sebelum dia kubunuh. Tidak Sobeng melengking. Kau tak dapat melihat siapa aku. Kun Hou, aku yang akan membunuhmu dan membuatmu binasa. Tapi kenyataan dan keinginan ternyata berbeda. Kun Hou telah mengeluarkan jurus-jurus intinya itu, berhasil membunuh Sin Yan Mo Yi dengan jurusnya keempat, Hui Kiam Chui Leong. Dan ketika Sobeng memekik dan pedang mulai menggulung iblis penagih jiwa ini untuk masuk ke dalam bayangan pedang, Akhirnya Kun Hou mengeluarkan jurus lain yang sebut Heng Hun Pou, awan berarak hujan mencurah, Membuat lawan kebuakan ketika pedang medali naga mengaung bergulung-belung, membentuk kabut tebal seperti mega. Dan ketika Kun Hou membentak berseru nyaring tau-tau gulungan kabut atau awan yang tebal naik turun ini tiba-tiba pecah, Menjadi titik-titik kecil yang berhamburan ke segala penjuru dengan amat deras. Persis hujan mencurah. Dan ketika lawan berseru keras menangkis dengan cakar bajanya tiba-tiba senjata maut di tangan iblis penagih jiwa itu terpapas buntung. Keras. Sobeng terkejut. Dia kaget bukan main melihat kehebatan pedang medali naga tersentak karma tidak ada lain jalan kecuali menangkis dengan cakar bajanya itu. Maklum bahwa dia akan kehilangan senjatanya dan itu benar-benar terjadi. Dan ketika pedang menyambar dan dia bergulingan melempar tubuh tau-tau Kun Hou menggerakkan tangan kiri menyambar kedok di muka iblis penagih jiwa ini. Beret. Dan, semua orang berseru tertahan. Mereka melihat wajah iblis penagih jiwa itu sekarang, wajah yang beringas dan pucat berganti-ganti. Wajah yang tampan meskipun setengah umur. Dan Kun Hou yang melihat wajah dibalik kedok yang memiliki nama menyeramkan ini tiba-tiba tertegun dan berseru menggigil. Oke Chiang Kun. Semua orang tersentak kaget. Mereka sungguh tak menyangka bahwa iblis penagih jiwa itu ternyata Oke Chiang Kun adanya, Panglima yang dulu tewas di bawah jurang. Orang kepercayaan dan tulang punggung kerajaan Wu, ayah dari Kui Hoa dan Kui Lin. Dan pendekar Gurun Nereka serta anak istrinya yang terbelalak kaget melihat siapa sebenarnya iblis penagih jiwa ini tiba-tiba tertegun dan bengong seperti Kun Hou. Dan Oke Chiang Kun melompat bangun merah pada mendeliki Kun Hou marah serta gusar bukan kepalang bahwa rahasianya terbongkar. Tak dapat menyembunyikan diri lagi terhadap semua orang. Baik lawan maupun kawan. Dan Panglima yang tampak beringas dan menggigil berapi-api itu tiba-tiba mencabut pedang yang disembunyikan di balik punggung, membentak Muba dan teman-temannya yang tiba-tiba melihat Wibawa Panglima ini yang timbul dengan menakutkan, memandang pula BKWI dan Hun Kiat yang tergetar melihat siapa sebenarnya iblis penagih jiwa itu. Dan Oke Chiang Kun yang melotot menggeram marah tiba-tiba melompat maju menantikan kawan-kawannya dengan pandangan yang semerah saga itu. BKWI, kalian masih juga tak mau membantu membunuh pemuda ini? Kalian begitu tolol untuk tidak cepat-cepat maju secara bersama? Hektometer, kalau begitu aku yang akan membunuh kalian satu persatu, manusia-manusia pengecut. Aku akan membunuh kalian dan melempar kalian ke lembah W.E. Sengkok. Aneh, BKWI dan dua encinya gemetar, mengangguk dan tiba-tiba melolos gelang yang menjadi senjata andalan mereka. Terkejut dan kalah pengaruh oleh Wibawa yang keluar dan tubuh Panglima ini, yang merupakan atasan dan juga suheng mereka. Dan Oke Chiang Kun yang membalik memandang Muba akhirnya mengeram pada raksasa tinggi besar itu. Dan kau juga tetap tak mau membantu. Muba? Muba gentar. Dia terkejut dan bingung menjadi satu, tak menyangka sama sekali bahwa iblis penagih jiwa itu ternyata Oke Chiang Kun adanya. Panglima yang dulu menjadi atasannya sewaktu masih di istana. Dan Muba yang kalah perbawa oleh Panglima yang beringas ini tiba-tiba mengangguk, melihat BKWI dan dua kakaknya mengepung, tampak siap sewaktu-waktu menyerang dia bersama Panglima itu. Membalik dari kawan menjadi lawan. Dan karena tak ada pilihan lain yang lebih menguntungkan daripada membantu Panglima itu akhirnya Muba menggereng melompat maju, mencabut tengkorak bayinya. Oke Chiang Kun, aku siap membantumu membunuh Kun Hou. Hun Kya terkejut. Sekarang ganti dia yang dipandang Panglima ini, melihat sorot mata Oke Chiang Kun yang dingin menakutkan. Dan ketika Panglima itu bertanya apakah dia akan menonton saja dan tak mau membantu tiba-tiba Hun Kya tertawa aneh dan melompat maju, berendeng bersama gurunya untuk membantu Panglima itu. Dan begitu semua kawannya maju ke depan akhirnya Panglima ini memutar tubuh menghadap Kun Hou. Bocah, kini kami bersatu untuk membunuhmu. Kau bersiaplah. Kun Hou tertegun. Sebenarnya sejak tadi dia sudah terkejut dan kaget bukan main bahwa So Beng ternyata adalah Oke Chiang Kun. Jadi Panglima yang dulu menjadi atasannya dan juga ayah dari kekasihnya, Kui Ho A. Hal yang membuat dia bengong dan terguncang hebat, tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka melihat Panglima itu menghadapinya dan semua teman-temannya maju mengepung tiba-tiba Kun Hou menggigil dan tak habis mengerti apa sesungguhnya yang terjadi pada Panglima Si Oke ini. Bagaimana dia muncul kembali setelah orang-orang melihat dia tewas di dalam jurang. Dan Liong Hon yang terbelalak melihat Kun Hou mendelong tak berkedip mendadak meloncat maju menepuk pundak kawannya. Kun Hou, musuh telah menantangmu bersiaplah, ku bantu kau tanda seru. Kun Hou sadar. Dia sekarang pucat memandang Panglima ini, menggigil dan gemetar memandang lawan. Tapi teringat kematian gurunya tiba-tiba Kun Hou menegakkan kepala berseru tegas, tidak, tak perlu kau bantu kalau ku masih dapat menghadapi musuh-musuhku, Liong Hon. Kau mundurlah kembali dan majulah kalau aku terdesak. Liong Hon terkejut. Tapi, Kun Hou mendorong kawannya. Sudahlah, aku telah bersumpah untuk membunuh musuh yang telah membunuh guruku, Liong Hon, dan aku tahu kepandaian lawan-lawanku ini. Aku telah mengenal mereka, biarkan aku sendiri dan boleh kau maju kalau aku terdesak. Terpaksa, Liong Hon mundur lagi dan Oke Chiang Kun yang tertawa mengejek memutar pedangnya tiba-tiba maju menghadapi Cheng Bi, hal yang membuat nyonya ini terkejut dan mundur selangkah. Tapi ketika pendekar gurun neraka menghadang dengan kernyitik kerutkan akhirnya Panglima ini berhenti tertawa aneh. Pendekar gurun neraka, aku ingin bicara, sebentar dengan isterimu. Kau mundurlah. Hektometer apa yang kau mau i? Meminjam barang yang pernah kuberikan, padanya. Pendekar gurun neraka. Kau mundurlah dan biarkan aku bicara padanya. Cheng Bi gemetar, bingung dan marah. Apa yang kau mau i? Oke Chiang Kun nyonya ini akhirnya maju pula mengepal tinju dan menggigit bibir memandang Panglima itu. Orang yang telah membunuh kakaknya. Tapi oke Chiang Kun yang tertawa bersikap dingin tiba-tiba berkata serak. Aku ingin meminjam baju yang pernah kuberikan padamu, Hu Jin. Tian 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 Ih, baja sutra langit, itu. Ahaha Cheng Bi terkejut. Kau, kau. Ya, aku ingin menghadapi Kun Hou dengan baju pusak aku itu, Hu Jin. Harap kau suka meminjamkannya sebentar mengingat jasa-jasaku yang lalu. Cheng Bi tiba-tiba menangis. Oke Chiang Kun, kau jahannam keparat. Kau, Cheng Bi tiba-tiba melepas baju yang dimaksudkannya itu. Kau tak layak disebut manusia, orang si oke. Kau melepas budi tapi sekaligus juga berhutang jiwa. Sekarang ambillah, aku mengembalikan baju pusak kamu itu. Plek dan baju yang menimpa kepala panglima ini menakup wajahnya tiba-tiba disambut desis tak jelas dari bibir panglima itu, sejenak memejamkan matu, tapi dibuka kembali memandang lembut nyonya yang masih gagah ini, cantik meskipun setengah umur. Dan oke Chiang Kun yang menunduk menghela nafas tiba-tiba berkata. Hu Jin, ini semua ku lakukan karena pernyataanku dulu. Kau masih ingat, bukan? Aku tak mau mengingatnya, orang si oke. Kau Jahanam Keparat. Itulah, aku merana kenapa kau membenciku, Hu Jin. Tapi aku tak menyesal menghadapi semuanya. Kau memang lebih patut mencinta suamimu itu daripada aku. Si Jahanam Keparat. Cheng Bi menangis. Dia menggigit bibir dan terseduh-seduh menubruk suaminya, teringat kisah 20 tahun yang lalu ketika dia menelantarkan cinta panglima itu. Betapa panglima itu memberinya baju Tianbian ih hingga secara tidak sengaja menyelamatkan dia dari kekejaman tangan ayahnya. Nyaris tewas dibunuh ayahnya itu kalau tak ada baju sutera langit, baka pendekar kepala batu. Dan pendekar gurun neraka yang tentu saja tertegun melihat semuanya ini tiba-tiba menarik napas penuh sesal. Sekarang dia tahu apa sebabnya panglima itu menjadi sobeng. Kenapa panglima itu membunuh-bunuhi orang yang menjadi keluarga dan sahabatnya. Kisah yang bukan lain didorong oleh dendam dan cemburu. Perbuatan yang dilakukan panglima itu untuk melepas sakit hatinya akibat banyak hal. Dan pendekar burun neraka yang menghibur menepuk pundak istrinya akhirnya berkata dengan suara berat, ditujukan pada panglima itu. Oke Ciyangkun, sungguh tak kukira bahwa tindak tandukmu telah melewati batas. Kau bukan hanya mendendam karena urusan kerajaan saja melainkan mencampur adukan pula urusan pribadimu yang tidak pada tempatnya. HMMK semakin tersesat, oke Ciyangkun. Kalau adikmu masih hidup tentu adikmu itu akan memaki dan mengutuk perbuatanmu ini. Oke Ciyangkun menggeram. Tak perlu mengungkit-ungkit mendiang adikku. Pendekar guru neraka. Dan semua ku lakukan karena kaulah yang menjadi gara-garanya. Hektometer, pendekar guru neraka menarik napas. Kau telah diliputi kegelapan, oke Ciyangkun. Kau tak dapat lagi memberdakan siapa salah siapa benar. Cerwet oke Ciyangkun membentak. Aku tak perlu lagi khotbahmu, pendekar guru neraka. Yang ku perlukan di sini adalah membunuh dan membalas sakit hatiku. Aku akan membunuh anak istrimu. Pendekar guru neraka tersenyum pahit. Dia tak menjawab, dan Kun Hou yang terbelalak melompat maju tiba-tiba mendesis, telah dapat mengusai guncangan hatinya lagi. Oke Ciyangkun, aku masih menunggu keputusan di antara kita. Kau berhutang jiwa kepada aku. Oke Ciyangkun membalik, mengeluarkan suara dari hidung. Kau ingin membalas kematian gurumu, Kun Hou? Begitulah, aku telah bersumpah di depan guruku, Ciyangkun. Dan sekarang menyesal sekali kita harus membuat perhitungan untuk menyelesaikan ini. Bagus, aku juga ingin membunuhmu, Kun Hou. Kau membuat anakku menentang dan berani terhadap orang tua. Kun Hou menggigit bibir. Disebutnya nama ini membuat Kun Hou teriris, diam-diam merintih di dalam hati karena dia berada di persimpangan yang rumit sekali. Di satu pihak dia harus membunuh Panglima ini karena Oke Ciyangkun telah membunuh gurunya. Tapi di lain pihak dia teringat bayangan Kui Hoa yang tentu akan marah dan benci kepadanya kalau ayahnya terbunuh. Tapi Kun Hou yang terlanjur bersumpah di depan makam akhirnya menutup semua bayangan kekasihnya karena dia harus mengutamakan janjinya. Apalagi Oke Ciyangkun adalah manusia jahat, yang dengan menyamar sebagai sobeng telah membunuh-bunuhi orang lain yang termasuk orang baik-baik. Seperti Tabok Hwesho dari Tibet itu, sahabat-sahabat pendekar Guru Neraka dan juga yang lain-lain yang rata-rata adalah kaum pendekar yang tidak bersalah. Dan Kun Hou yang menggigit bibir menutup bayangan Kui Hoa akhirnya. Menetapkan bahwa urusan gadis itu adalah urusan nanti yang penting adalah sekarang. Menyelesaikan dulu urusan yang ada di depan matu dan membalas kematian gurunya. Dan Kun Hou yang berkilat memandang yang lain akhirnya melihat Panglima itu maju bersama lima temannya, mengepung di segala penjuru. Kun Hou, betul katamu. Kita harus menyelesaikan urusan ini membereskan perhitungan. Tapi jangan sombong, bocah. Aku kini tak takut lagi akan keampuhan pedang pusat kamu. Kun Hou menggigil. Tak perlu banyak cakap, oke Chiang Kun. Aku tak peduli kau takut atau tidak. Aku tahu kecuranganmu dan sepak terjang kawan-kawanmu ini. Hektometer. Oke Chiang Kun mendengus, merah mukanya. Kalau begitu boleh kau eminta bantuan kawanmu, Kun Hou. Suruh bocah Si Leong itu maju. Tapi Kun Hou yang menolak menggetarkan pedang sudah menghadapi lawan-lawannya, merasa sanggup dan percaya pada diri sendiri akan kemampuannya menghadapi enam orang musuhnya itu. Tapi Chiang Bi yang khawatir memandang baju sutera langit yang telah dipergunakan Panglima itu justru berseru cemas. Kun Hou, biarkan Leong Hon membantumu. Setidak-tidaknya dia dapat menghadapi yang lain meringankan bebanmu. Tidak, Kun Hou menggeleng, bersikeras pada pendiriannya. Biarkan aku menghadapi mereka, ibu. Kalau aku terdesak dan tak dapat mengatasi mereka biarlah Leong Hon membantuku. Tapi untuk sementara ini jangan, aku ingin membunuh musuhku dengan tanganku sendiri. Oke Chiang Kun tertawa mengejek. Sekarang sikapnya tampak beringas dan menakutkan, pedang yang ada di tangan diputar dan digerak-gerakan, siap menyerang dan memberi isyarat pada yang lain agar mulai memasang sikap. Tapi ketika teman-temannya menunggu dan masing-masing menanti agar dia lebih dulu maju akhirnya Panglima ini tertawa aneh membentak tinggi, tiba-tiba melejit berkelebat ke depan, melengking dan menggerakkan pedangnya itu menusuki Kun Hou mulai dengan gebrakan cepat membangkitkan keberanian teman-temannya. Dan begitu Panglima ini menyerang dengan pedangnya maka yang lain tiba-tiba menyerbu dengan senjata masing-masing. Sing Plak Duk Kun Hou menangkis, membentak dan melompat tinggi memutar pedangnya secepat kilat mengerahkan Sinkang dan Ginkang menghadapi enam serangan yang datang. Susul-menyusul itu, menolak dan mementalkan semua senjata lawan hingga mereka berteriak kaget. Tapi Oke Chiang Kun yang menyerang lagi meliwakan tubuh tiba-tiba menggerakkan tangan kiri Mi lepaskan pukulan Tok Hwe Eji, ditangkis dan kini menggerakkan pedang menikam dada Kun Hou. Dan ketika Kun Hou terhuyung dan terbelalak menghadapi serangan gencar yang dilancarkan Panglima ini tiba-tiba Muba dan empat temannya yang lain sudah menghujani tubuhnya dengan serangan bertubi-tubi, gelang dan tengkorak bayi berseliwar dan mengurung di delapan penjuru. Mendesak dan mengaung dengan suara mengerikan. Dan ketika beberapa senjata mendarat di tubuh pemuda ini akhirnya silih berganti senjata-senjata yang lain menghantam dan menghujani Kun Hou yang cepat mengerahkan Sinkangnya. Bak Big Book Kun Hou tak apa-apa. Dia telah membuat tubuhnya kebal, paling-paling menyeringai sedikit menahan pukulan, merasa pedih tapi tak terluka. Tapi ketika pedang Oke Chiang Kun menyambar dan dia merasa angin yang tajam dan dingin meluncur bagai paru Raja Wali. Kun Hou terpaksa melompat mengelak memutar pinggangnya, tiba-tiba membentak dan berjungkir balik Mi layang tinggi, melihat senjata yang lain. Berhamburan menuju tubuhnya. Dan begitu melayang turun memekik nyaring tiba-tiba Kun Hou menggerakan pedang medali naganya menyerampang dari kiri ke kanan. Awas! Oke Chiang Kun berteriak. Pang Lima ini memperingatkan teman-temannya agar tak membentur pedang itu, menarik cepat dan ganti menyerang dengan Caroline, menendang dan mengukul. Dan ketika Kun Hou berkelebat mainkan butilong kiam sutnya dan pemuda itu lenyap di telan gulungan pedangnya akhirnya Pang Lima ini memberi aba-aba agar mereka mengepung secara berputaran berganti-ganti tempat untuk membingungkan Kun Hou. Dan begitu semuanya mengangguk dan maju dengan care seperti yang diperintahkan Pang Lima ini tiba-tiba Kun Hou mendapat lawan yang berbeda-beda dalam setiap gebrakan. Haha, kami akan membingungkanmu, Kun Hou. Kau tak mungkin membunuh kami secara berbareng. Kun Hou terkejut. Dia melihat enam orang itu berputaran dengan care berpindah-pindah, semua mengikuti aba-aba panglima ini yang memimpin mereka. Tapi Kun Hou yang memutar pedang menggigit bibir tiba-tiba mengerahkan Jing Leong Sinkangnya di samping butilong kiam sut, mendorong dan mulai menerima pukulan lawan dengan tangan telanjang, bermaksud menangkap dan membetut senjata lawan sementara pedang masih terus bergerak membungkus dirinya merupakan benteng yang kokoh. Dan ketika satu saat gelalang di tangan B.H.W.A. menyambar dan Kun Hou membentak nyaring tau-tau dia menyambut sambaran gelang ini. Berak! B.H.W.A. terpekik. Dia melihat senjatanya tertangkap cepat sekali dan hancur dalam cengkeraman Kun Hou yang mengerahkan Jing Leong Sinkang. Dan Kun Hou yang menggeram-menggerakan pedangnya tiba-tiba menutuk dan menarik lawannya itu agar terjerumus ke depan. Hei! B.H.W.A. terkejut. Ia tertarik oleh betotan Kun Hou itu, tak dapat menguasai diri. Tapi Oke Chiang Kun yang membentak menyerang dari samping tiba-tiba menusuk lubang telinga Kun Hou sementara kakinya bergerak menendang B.H.W.A., membuat Kun Hou terpaksa mengelak dan melepas lawannya yang roboh terlempar, mencelat oleh tendangan Oke Chiang Kun yang menyelamatkan pembantunya itu. Dan B.H.W.A. yang terguling-guling melompat bangun akhirnya mendesis dan mengusap peluhnya yang terasa dingin. Air, berbahaya. Namun Oke Chiang Kun telah memanggilnya kembali. Pang lima ini telah menyerang dan menghujani Kun Hou dengan pukulan-pukulan berat, dibantumu badan yang lain-lain yang kini menerjang dengan lebih mantap. Melihat Oke Chiang Kun mampu melindungi mereka bila terdesak, seperti B.H.W.A. tadi. Namun Kun Hou yang mendengus memutar pedang tiba-tiba membentak dan menangkis semua serangan lawan, melihat lawan mundur kembali karena tak berani beradu senjata. Gentar dengan pedang medali naganya itu. Dan ketika pertempuran berjalan kembali dan Oke Chiang Kun mengajak berputaran seperti tadi, akhirnya Kun Hou bertahan dan sekali-kali balas menyerang. Hal ini menyebabkan pertandingan menjadi lama, Kun Hou rupanya sengaja dikocok, dibiarkan menguras tenaganya kehabisan nafas. Dan pendekar gurun neraka yang mengerutkan alis melihat ini tentu saja maklum apa yang dikehendaki Pang lima yang cerdik itu. Kun Hou, keluarkan saja tujuh jurus intimu itu. Jangan biarkan diri dikocok lawan. Kun Hou mengangguk. Dia sebenarnya juga tahu akal Pang lima itu, sengaja mengikuti karena dia ingin mencari lubang-lubang kelemahan. Dan ketika saat itu tiba dan dia mulai banyak berkeringat tiba-tiba Kun Hou melengking mengeluarkan tujuh jurus andalannya itu, berkelebat dan lenyap memutar pedang yang kian bergulung-gelung, rapat bukan main dan mulai mengincar Sam Hek BKWI karena tiga orang inilah yang terlemah. Dan begitu dia membentak dan mulai mengeluarkan jurus kedua yaok tadi dipakai menyerang sobeng yakni Heng Hun Pou, awan berarak hujan mencurah, tiba-tiba pedangnya bergerak naik turun membentuk gumpalan mega hebat, mengejutkan Oke Chiang Kun karena dia telah merasai kelihayan jurus ini. Jurus yang membuat kedoknya terbuka. Dan ketika Kun Hou melengking memecah gulungan meganya tau-tau hujan pedang yang luar biasa banyak menghambur ke delapan penjuru menyerang enam orang lawannya itu. Awas Oke Chiang Kun berteriak. Panglima ini sendiri sudah melempar tubuh bergulingan, tak berani ambil resiko karena jurus itu memang berbahaya. Dapat berkembang dan menyusul dengan jurus berikutnya. Dan Muba serta yang lain yang cepat mengikuti jejak Panglima Oke lalu bergulingan melempar tubuh mereka, berarti menjauhi Kun Hou. Dan Kun Hou yang tak melepas kesempatan bagus ini dengan putaran pedangnya tiba-tiba mengejar Bi Hwa yang saat itu tak mengira Kuah Hou mengincar dirinya. Chi Chi, awas. Bi Hwa terkesiap. Dia mencelos melihat Kun Hou menusuk dadanya dengan kecepatan kilat, tau-tau telah berada dekat dengannya sementara dia masih bergulingan. Tapi Bi Hwa yang bergerak otomatis menangkis dengan gelangnya yang tinggal sebuah tiba-tiba terkejut dan sadar bahwa perbuatannya itu keliru, tak mungkin menghadapi pedang medali naga yang luar masa tajam. Dan ketika benar, gelangnya putus di babat pedang dan Bi Hwa berteriak kaget tau-tau pedang di tangan Kun Hou bergerak terus menusuk leharnya. Krep. Bi Hwa mendelik. Saat itu Oke Chiang Kun ataupun yang lain tak mungkin menolongnya, masing-masing melempas tubuh berpencar menyelamatkan diri. Dan Bi Hwa yang merasa lehernya dingin ditembus pedang tiba-tiba sadar bahwa dia terluka setelah Kun Hou mencabut pedangnya, merasa lehernya sakit dan roboh terjerembab, tak dapat mengeluarkan suara dan saat itu juga kehilangan kesadarannya karena nyawa telah melayang bagai di alam mimpi. Dan Bi Kwa I serta Bi Kuat yang kaget melihat saudara mereka tewas tiba-tiba menjerit dan hampir berbareng melepas gelang mereka. Kun Hou, kau jahannam keparat. Namun inilah yang ditunggu. Kun Hou justru merasa kebetulan dua orang wanita itu menubruknya, gelap met melihat kematian saudara mereka. Dan Kun Hou yang membalik mengayun pedang tiba-tiba membabat gelang yang disambitkan kepadanya itu. Keras-keres. Dua gelang itu putus. Pedang medali naga seolah membacok agar-agar saja, berkelebat dan terus menyambut ketika Bi Kwa I dan kakaknya menghantam dengan gelang saptunya lagi mendelik dan penuh kemarahan kepada Kun Hou. Tapi Kun Hou yang mendengus menyilangkan pedang tiba-tiba menangkis dari kiri ke kanan. Bi Kwa I, awas. Namun semuanya terlambat. Dua wanita ini kehilangan kontrol diri melihat kematian saudara mereka. Seolah kemasukan setan dan tidak peduli pada bahaya lagi selain melampiaskan kemarahan mereka. Maka begitu pedang menangkis dan gelang kembali putus dibabat tiba-tiba pedang medali naga menukik turun menyambar perut mereka. Bles-bles. Bi Kwa I dan kakaknya terjengkang. Mereka sadar setelah semuanya terlambat. Tembus menerima tusukan pedang yang mengenai perut mereka hingga tembus ke punggung. Dan ketika Kun Hou menendang dan dua wanita itu mencelat terlempar akhirnya hampir secara bersamaan Bi Kwa I dan kakaknya tewas tumpang tindih. Beluk. Oke Chiang Kun dan yang lain terbelalak. Mereka kaget bukan main oleh kematian Bi Kwa I kakak beradik. Melihat betapa dalam gebrakan yang luar biasa cepat Kun Hou telah membunuh tiga orang lawannya itu. Hal yang mengejutkan. Tapi Oke Chiang Kun yang menggereng melompat maju tiba-tiba melengking membentak. Gusar. Kun Hou kau jah nam keparat. Kun Hou menjenek. Dia menyambut pedang panglima ini dengan pedang medali naga, berdering nyaring ketika pedang panglima itu patah. Dan ketika Oke Chiang Kun mendelik mengayun tanggung kirinya tiba-tiba Kun Hou meneruskan serangan membacok pundak panglima itu. Tak. Kun Hou terkejut. Dia melihat pedangnya lekat di pundak lawannya itu. Baru kali ini tak dapat melukai lawan. Teringat bahwa panglima itu telah mengenakan baju sutera langit dan Oke Chiang Kun yang saat itu menghantam dengan pukulan dasyat melalui tangan kirinya tiba-tiba menggempur dada Kun Hou yang saat itu tertegun melihat pedangnya tak dapat melukai panglima ini. Des. Kun Hou mencelat jauh. Pemuda ini terlempar bergulingan dengan muka kaget, melihat lawan mengejar dan kali ini melepas pukulan Ging Kong Jiu, dasyat disusul timpukan pedang yang buntung di tangannya. Tapi Kun Hou yang membentak melompat bangun tiba-tiba menyambut dengan pedang medali naganya itu. Kerang plak des. Kun Hou masih terhuyung. Dia merasa ampek, sesak, oleh pukulan dasyat panglima itu, merasa dada tiba-tiba nyeri dan sakit. Tapi Oke Chiang Kun sendiri yang juga terpental oleh tangkisannya tadi sudah berseru pada Muba dan Hun Kiat. Muba, serang dia. Keroyok lagi tanda seru tapi Muba terlanjur gentar, raksasa ini terbelalak melihat kematian BKWI kakak beradik, berkedip-kedip memandang muridnya. Dan Hun Kiat yang juga melihat semuanya itu dengan perasaan gelisah tiba-tiba membalik dan menyambar lengan gurunya memasuki lembah W.E. Sengkok. Oke Chiang Kun, maaf. Kami masih sayang pada jiwa kami. Oke Chiang Kun terbelalak. Dia melihat guru dan murid itu memasuki lembah, melihat Muba berlari di belakang muridnya dengan muka gemetaran. Tapi Kun Hou yang bergerak menimpuk pedangnya tiba-tiba berkelebat dengan seruan keras. Muba, jangan lari. Muba terkejut. Dia mendengar desiran angin di belakang punggungnya itu, tersentak melihat bayangan Kun Hou berkelebat mengejarnya. Dan raksasa yang gugup membalikan tubuh ini tiba-tiba menangkis dengan putaran tengkorak bayinya. Tak tahu bahwa yang menyambar itu adalah pedang medali naga, tak mengira Kun Hou melepas senjatanya itu, maka begitu tengkorak putus talinya dan Pedang menyambar meneruskan perjalanannya tiba-tiba raksasa ini menjerit terjungkal roboh. Krat. Muba meraung. Raksasa ini mendelik mendekap dadanya, terjerembap dan terguling melotot lebar, berteriak pada Hun Kiat, agar muridnya itu menyambarnya pergi. Tapi Hun Kiat yang justru ketakutan dan kaget melihat suhunya roboh tiba-tiba tancap gas mempercepat larinya. Tak ayal, raksasa ini menggereng dan begitu dia memaki dengan suara parau tiba-tiba Okai Chiang Kun berkelebat di depannya menampar kepala iblis tinggi besar itu. Muba, kau pengecut hinaprak. Muba menjerit. Raksasa ini menggelapar dan tewas seketika dengan kepala pecah, berhamburan otaknya, pedang tiba-tiba dicabut dan dirampas panglima ini. Dan Kun Ho serta semua orang yang terbelalak kaget tak menyangka kejadian itu tiba-tiba mendengar panglima ini terbahak dengan suara menyeramkan. Hahaha, kini pedang medali naga ada di tanganku, Kun Ho. Kau tak dapat berbuat apa-apa tanpa pedang ini. Kun Ho membelalakan mata. Dia tadi bengong melibat panglima itu membunuh kawan sendiri, meskipun akhirnya Muba akan tewas juga oleh timpukan pedangnya. Maka melihat panglima ini terbahak dan memutar pedang pusakannya tiba-tiba Kun Ho tertegung dengan muka pucat. Dan saat itu Liong Hon berkelebat di depannya, disusul pula oleh Pek Hang dan Cheng Bi serta Sin Hang dan Bilani yang terkejut melihat panglima itu menghampiri Kun Ho, tertawa bergelak dengan langkah satu-satu, tampak menyeramkan dan buas. Dan pendekar Guru Neraka sendiri yang ikut terkejut oleh perubahan ini tidak dapat menahan diri untuk berkelebat pula melindungi Kun Ho. Oke Chiang Kun, kau tak boleh berbuat curang tanda seru. Panglima itu terbahak. Berbuat curang bagaimana, pendekar Guru Neraka? Bukankah kami kini berhadapan satu lawan satu? Tapi kau mengambil pedang yang bukan milikmu. Itu pedang Kun Ho? Hi, hi, itu kesalahan Kun Ho sendiri, pendekar Guru Neraka. Kenapa dia berbuat bodoh melemparkan senjatanya? Aku tak mau tahu, hayo, kalian minggir, biarkan ku bunuh bocah itu. Pendekar Guru Neraka dan anak istrinya pucat. Mereka melihat panglima itu memandang beringat, maju lagi dengan pedang digerak-gerakan, mendengung dan mencicip silih berganti. Dan ketika pendekar Guru Neraka dan yang lain-lain masih juga tak mau mundur melindungi Kun Ho. Akhirnya panglima ini mengeram dengan metu berkilat-kilat. Kalian mau mengeroyoku? Pendekar Guru Neraka? Kau dan anak istrimu akan menjelat dan menelan ludah sendiri? Pendekar Guru Neraka berkerut-kerut. Decemas dan gelisah sekali melihat panglima itu memegang pedang medali naga padahal telah mengenakan pula baju sutra langit yang membuat panglima itu kebal, jadi seolah harimau tepmu sayap. Tentu hebat dan akan membuat runyam keadaan. Tapi Kun Ho yang melompat ke depan menyiba semuanya tiba-tiba berseru gagah dengan kepala tegak. Ayah, biar kalian minggir, ku hadapi lawanku ini. Dia benar, kalian tak boleh menjelat ludah, menarik janji. Tapi dia membawa pedangmu. Kun Ho pendekar Guru Neraka terbelalak. Panglima itu licik dan curang. Tak apa, aku akan berusaha merampasnya ayah. Kalian minggirlah dan biar ku hadapi lawanku itu. Pendekar Guru Neraka bingung. Dia berat dan terang marah pada panglima yang curang ini, melihat Kun Ho menghadapi bahaya dengan pedang di tangan musuh. Tapi Kun Ho yang mendorong mereka semuanya menyuruh minggir akhirnya disambutlah nafas berat pendekar ini dan anak istrinya. Baiklah, tapi hati-hati, Ho jika kau pinjam pedang ibumu untuk menghadapi lawanmu itu. Pendekar Guru Neraka memberi isyarat, menyuruh Cheng Bi melolos pedang untuk diserahkan pada Kun Ho. Dan Cheng Bi yang terisak mencabut pedang tiba-tiba berbisik gemetar dengan penuh kekhawatiran. Kun Ho, balaskan sakit hati kami semua. Kami tak dapat berbuat apa-apa. Panglima itu telah mengikat kami dengan janji. Kun Ho terharu. Dia menerima pedang dan mencium senjata ibu tirinya itu. Ibu yang dulu paling sengit dan tak senang padanya, yang selalu memusuhi karena dikhawatirkan dia jahat seperti mendiang ibu kandungnya, Tok Sim Sian Li. Dan Kun Ho yang berkaca melihat kebaikan ibu tirinya ini lalu mengangguk dan berkata serak. Baiklah, akan ku usahakan, ibu. Tolong doakan agar aku dapat membunuh musuhku ini. Kun Ho membalik. Dia sekarang berhadapan dengan Panglima itu. Tapi Liong Hon yang berseru nyaring tiba-tiba mengejutkan dengan pasangan kuda-kudanya di samping Kun Ho. Tak perlu khawatir. Aku membantumu, Kun Ho. Panglima ini juga musuhku dan aku tidak terikat janji, kita berdua dapat menghadapinya. Kun Ho terkejut. Tehidak. Kau mundurlah, Liong Hon. Aku masih belum roboh menghadapi lawanku ini. Kau berjaga-jaga saja di belakang. Liong Hon tak puas. Tapi musuhmu mempergunakan pedang pusaka. Kun Ho juga dia masih mengenakan baju sutera langit itu. Tak apa, aku akan merampasnya, Liong Hon. Kau muinurlah dan biarku selesaikan urusan ini satu lawan satu. Liong Hon tertegun. Dia melihat kegagahan Kun Ho yang luar biasa ini, kagum akan keberanian dan ketetapan hatinya, tapi Liong Hon yang rupanya masih ragu melepas temannya tiba-tiba mendengar desirangin di susul kebutan ujung jubah, terkejut melihat dua bayangan muncul seperti iblis. Omi Tohut, apa yang dikata Kun Ho benar, Liong Hon? Kau mundurlah, biarkan urusan ini diselesaikan satu lawan satu. Semua orang terkejut. Pendekar gurun neraka dan anak istrinya membalik, terbelalak melihat dua banyangan muncul di belakang mereka. Tapi begitu melihat siapa yang datang tiba-tiba Liong Hon dan pendekar gurun neraka berseru hampir berbarengan. Liong Hon sendiri sudah menjatuhkan diri berlutut. Suhu. Pekut Ho Siang. Kun Ho dan yang lain-lain terkejut. Oke Chiang Kun sendiri juga tersentak. Kaget melihat munculnya Hwesio Go Biang Sakti ini. Tapi melihat orang kedua yang berdiri di sebelah kiri Hwesio Sakti itu tiba-tiba Oke Chiang Kun menggigil dan berseru gemetar. Peklian. Nikou. Semua orang heran. Mereka melihat panglima yang tadi beringas itu sekonyong-konyong pucat, tampak gelisah menghadapi orang kedua ini. Peklian Nikou. Nikou yang dulu tinggal di Lereng Pegunungan Bengsan dan dikenal pendekar gurun neraka dan dua istrinya sebagai Nikou. lemah yang baik hati, yang dulu mengesahkan perkawinan mereka. Dan pendekar gurun neraka dan yang lain-lain tent saja heran dan terkejut oleh kehadiran Nikou ini, tiba-tiba. Mendengar Oke Chiang Kun berseru melotot memandang Nikou tua itu. Peklian Nikou, apa maumu datang kemari? Peklian Nikou mengebutkan jubah, tersenyum lembut. Omi Tohut, ini, aku, datang untuk menyadarkan dirimu, Chiang Kun. Pini mendengar kau keluar dari garis perjanjian. Keparat kau mau mencampuri urusan, Peklian Nikou? Kau mau menghukum aku yang kau anggap berdosa? Tidak, Pini tak pantas menghukum siapapun, Chiang Kun. Yang pantas menghukum adalah Buddha. Pini datang hanya untuk membawamu ke jalan benar. Kau telah melanggar janjimu. Oke Chiang Kun tiba-tiba mengeram. Dan kau, apa maksudmu ke sini, Pekkut Ho Siang? Kau juga akan membantu sumuimu. Omi Tohut Pekkut Ho Siang juga mengebutkan jubah. Pin Cheng, aku, tak membantu siapa-siapa, Chiang Kun. Pin Cheng telah tua dan tak mungkin mengganggu dirimu. Pin Cheng datang karena melihat murid Pin Cheng di sini dan atas permintaan Peklian Sumoy. Hektometer Oke Chiang Kun menggigil, menggerakan pedang, memandang pendekar Guru Neraka dan yang lain-lain. Kau juga merasa kebetulan melihat kehadiran Ho Siu ini. Pendekar Guru Neraka? Kalian semua ingin bersatu menghancurkan aku? Dan ketika pendekar Guru Neraka tak menjawab tiba-tiba Panglima ini tertawa menghadapi Pekkliang Nikou. Nikou tua, aku tak punya waktu untuk melayanimu kali ini. Kau pergilah dulu biar besok aku bertobat. Pekkliang Nikou menghelana pas kau masih juga mau meneruskan pelanggaran menambah dosa, Chiang Kun. Tak perlu banyak cakap. Kau pergilah, Pekkliang Nikou. Aku hanya menambah dosa kali ini saja. Besok aku sudah bertobat. Hektometer Pekkliang Nikou mengerutkan keningnya. Kalau begitu kembalikan pedang medali naga Chiang Kun. Pinni sesungguhnya lebih berhak atas pedang itu dibanding kau. Tidak, Oke Chiang Kun beringas. Aku ingin membunuh pemuda itu, Pekkliang Nikou. Dia telah menghancurkan segala galanya yang kumiliki. Kalau begitu ingatlah kutukan mendiang istrimu, Chiang Kun. Pinni khawatir kau kena tuahnya. Keparat panglima ini marah jangan sebut-sebut lagi namanya, Nikou tua. Aku berbuat aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Kau minggirlah. Pekkliang Nikou minggir. Pendeta wanita ini memejamkan mata, tampak teriris, menggigit bibir dan rupanya nyeri oleh sikap dan kata-kata Nolka Chiang Kun yang kasar. Tapi ketika Nikou ini membuka matanya dan memandang Kun Hou dengan mulut berkemak kemik tiba-tiba Kun Hou terkejut mendengar Nikou tua itu bertanya padanya dengan ilmu mengirim suara dari jauh. Si Chu, kaukah yang dulu menemukan medali naga? Kun Hou mengangguk, mengerahkan pula ilmunya mengirim suara dari jauh. Ya, ada apakah, Sukou? Dan benda itu masihkah simpan ada padaku, Sukou? Kenapakah? Tak apa-apa. Pedang medali naga akan tumpul bila kau mempergunakan medalimu itu, Si Chu. Keluarkanlah dan pergunakan itu bila perlu. Kun Hou tertegun. Dia melihat Nikou itu berhenti bicara, mundur dan berdiri di samping pekut hus yang dengan mata. Terpejam kembali, tenang dan tersenyum sekilas kepadanya. Dan Kun Hou yang tentu saja bengong mendengar ini tiba-tiba melihat Oke Chiang Kun menggereng dan maju dengan muka merah padam. Kun Hou, kau majulah, kalau tak ingin berlindung di belakang orang-orang tua seperti anak kecil. Aku siap membunuhmu. Kun Hou sadar. Sekarang dia tampak gembira memandang. Sama dengan 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 Sama Sama dengan Tidak terbaca Sama dengan 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 Kun Hou Yang Melintangkan pedang di depan dadanya Gagah sekali Oke Chiang Kun Aku tidak akan bersembunyi di belakang orang-orang tua Aku siap menghadapimu kalau kau mampu Tentu mampu Oke Chiang Kun mendengus Aku memiliki pedang pusaka yang ampuh ini Kun Hou Dan aku mengenakan jubah pusaka kebal senjata Dan Oke Chiang Kun berdiri tegak memandang penuh kebencian pada pemuda ini Tiba-tiba membentak dan menubruk dengan serangan dasyat sekali disertai tusukan cepat dan kemudian membacok dan menikam ke dada Kun Hou mengelak, berlompatan kesana kemari Karena serangan lawan memang ganas dan tidak mengenal ampun Dan ketika Oke Chiang Kun melompat dan memutar tubuhnya berkelebatan cepat Tiba-tiba Panglima ini telah mengeluarkan ilmu pedangnya Jengging Toat Beng Kiam Sud Kun Hou, kau akan mati dengan pedang pusak kamu Kun Hou terbelalak Dia mendengar desing yang mengerikan dari pedang di tangan Panglima itu Pedang medali naga yang tajam dan ampuh Pedang yang kini tak mengenal dia lagi sebagai tuannya Dan Kun Hou yang membentak menyambut terjangan lawan Tiba-tiba juga mengerahkan ginkang dan lenyap mengikuti gerakan Panglima itu Sebentar saja mainkan Buti Long Kiam Sud melindungi diri Bukan untuk beradu senjata Melainkan beradu kecepatan dan ketangkasan Saling tusuk dan tikam dengan amat gencar Tapi karena Kun Hou amat berhati-hati Dan setiap serangan lawan selalu dikelit atau dielak mundur Padahal serangannya sendiri selalu mental Bertemu baju kebal Panglima itu Akhirnya beberapa jurus Kemudian Kun Hou terdesak Haha kau akan mampus, Kun Hou Kau akan mampus di tanganku Kun Hou menggigit bibir Dia melihat pedang di tangan Panglima itu memang mendesaknya Bukan karena lebih hebat Melainkan semata lebih hampuh Karena dia tak berani mengadu senjatanya Maklum pedang di tangannya tentu putus Bila bertebu pedang medali naga Dan Kun Hou yang mundur-mundur Membelalakan matanya tiba-tiba mendengar seruan ibu tirinya Nomor dua, Cheng Di Kun Hou serang bagian bawah atau atas Panglima itu Jangan perut atau dadanya Kun Hou mengangguk Sebenarnya dia juga tahu itu Artinya dia tahu bagian-bagian tengah Panglima ini Tak mungkin dibacok atau ditikam karena terlindung oleh baju sutera langit yang dikenakan Panglima itu Jadi tempat lemahnya adalah leher ke atas atau pinggang ke bawah Tapi karena Panglima itu selalu memutar pedangnya dan tentu menangkis Kalau dia menyerang bagian ini maka Kun Hou ragu-ragu Dan Oke Chiang Kun tertawa bergelak Haha, boleh kau coba nasihat yang bagus itu, Kun Hou? Mungkin kau beruntung Kun Hou menggigit bibir Dia tahu Panglima ini mengejeknya, panas dan marah di dalam hati Dan ketika Panglima itu terus mendesak dan Kun Hou semakin kepepet Tiba-tiba pedang medali naga menyambar leharnya dari kiri ke kanan Sing Kun Hou mengeluarkan keringat dingin Dia merasa mata pedang hanya beberapa senti saja dari kulit lehernya ketika dia mengelak Tiba-tiba membalik dan kini menusuk dengan arah melingkar dari bawah ke atas Ganas sekali serangan dari Panglima itu yang hampir melukainya Dan Kun Hou yang melompat tinggi Menangkis tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Panglima itu yang juga melompat tinggi menghandam dirinya dengan serangan di udara Kun Hou kini kau akan mampus Kun Hou kaget bukan main Dia mencelos hatinya melihat Panglima yang ganas ini Melihat pedang medali naga menyambar Dia mengelak sambil menangkis Dan Kun Hou yang melayang terus membentak datang dan tiba-tiba membabat dengan terpaksa sekali melawan pedang di tangan lawannya itu Kerang dan pedang Kun Hou langsung buntung Kun Hou kaget, berseru keras dan langsung mi lempar tubuh bergulingan ketika Panglima itu juga melayang turun mengejarnya sambil tertawa bergelak Menggerakan pedang menyilangkan di depan dada Dan ketika Kun Hou kalah cepat dengan pedang medali naga menggores pahanya maka merasakan kakinya pemuda itu terluka Kerat Semua orang terkejut Mereka melihat Kun Hou melompat bangun dengan kaki terluka Mendesir menahan sakit karena pahanya berdarah Merobek pipa celananya dan mengganggu Gerakannya Dan ketika Oke Chiang Kun teratawa beringas, kembali menyerang dengan tusukan ke dada tiba-tiba untuk kedua kalinya Kun Hou terpaksa menangkis dengan pedang buntungnya itu, tak sempat mengelak Cas dan pedang itu pun tinggal gagangnya saja Kun Hou mengigit bibir Mi lemparkan kutungan pedangnya, melompat dan bergulingan kembali ketika pundaknya terluka dan Oke Chiang Kun terbahak melihat pemuda itu terdesak Tiba-tiba Kun Hou disadarkan oleh seruan peklian Nikou yang lirih, dikirim dengan ilmu mengirimkan suara dari jauh itu Si Chiang, cabut lekas medali nagamu Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu Kun Hou sadar Dia tiba-tiba teringat ini, tak tahu betapa Liong Hong Dam Biam sudah menyiapkan diri untuk maju membantu Pucat melihat dia terdesak panglima itu Dan ketika pedang medali nagam menyambar dan pedang itu menusuk tenggorokannya tiba-tiba secara untung-untungan Kun Hou mencabut medali naganya dan menangkis pedang di tangan lawan dengan benda yang hanya sekepal itu saja Tak! Kun Hou dan Oke Chiang Kun sama kaget Kun Hou kaget karena dia merasa ujung gedang sudah menusuk tenggorokannya, tertahan dan tiba-tiba lekat oleh medali yang ada di tangannya itu Tiba-tiba saling sedot dan membuat Kun Hou membelalakan matanya Entah mengapa medali di tangannya tiba-tiba seolah berubah seperti magnet Dan Oke Chiang Kun yang tentu saja kaget pedangnya bertemu benda aneh di tangan Kun Hou yang membuat pedangnya tersedot tiba-tiba membentak dan menarik lepas pedangnya itu Kembali membacok dan kali ini menusuk perut Kun Hou Tapi ketika lagi-lagi Kun Hou menggerakkan medalinya dan memasang benda itu di depan perut dan pedang medali naga tertahan seakan tertolak Tiba-tiba Oke Chiang Kun marah-marah membanting kakinya Kun Hou, kau siluman keparat Kau mempergunakan benda setan Kun Hou gerang Sekarang dia dapat tertawa dan percaya omongan Nikou tua itu melihat bahwa pedang medali naga tak dapat membelah atau merusak medali naga di tangannya itu Masing-masing tampak menolak atau menyedot, jadi seolah dua sekawan yang tak mau diadu Dan Kun Hou yang tentu saja gembira melihat kejadian ini lalu besar hati dan berani menangkis pedang di tangan lawannya itu dengan medali naga Oke Chiang Kun, ini bukan benda setan Ini adalah medali naga yang menjadi bandul pedang medali naga Oke Chiang Kun terbelalak Dia melihat benda itu ternyata benar medali naga adanya Benda kecil yang tampaknya sepele tapi tiba-tiba mengeluarkan sinar keemasan yang menyilaukan mata Dan ketika Kun Hou kembali menangkis dan pedang di tangannya menyambar leher pemuda itu tiba-tiba secara mengejutkan medali dan pedang di tangannya meledak seperti petir di angkasa Bertemu dalam satu benturan dasyat yang membuat masing-masing menjerit Tar Kun Hou dan Oke Chiang Kun terkejut Masing-masing melepas benda di tangannya itu Merasa tangan seakan terbakar dan hangus bagai disambar petir Dan Oke Chiang Kun yang menjerit mi lompat mundur diikuti Kun Hou yang juga mendesis menahan sakit Tiba-tiba melihat dua benda yang meledak bagai halilintar itu mencelak dan terbang jauh di atas pohon Krep Dua-duanya terbelalak Baik Kun Hou maupun lawannya tak tahu apa yang menjadikan itu semua Kenapa medali dan pedang medali naga meledak dan kini menancap di atas pohon dalam keadaan terjepit Mengeluarkan uap panas yang Tiba-tiba membuat pohon itu kering dan mati Sebentar saja layu dan roboh di tanah Mengeluarkan suara hiruk pikuk mengejutkan semua orang Tapi Oke Chiang Kun yang melompat menyerbu ke depan tiba-tiba melengking menyambar pedang yang kini roboh teraling daun-daun yang kuning memucat itu Kun Hou, pedang dan medali kini punyaku Kun Hou terkejut, dia terang kaget melihat panglima itu berkelebat menyambar pedang medali naga Juga medali kecil yang tertindih di bawah pedang medali naga Tapi Kun Hou yang tidak mau dicurangi lagi dan juga mi lompat ke depan tiba-tiba melepas pukulan menghantam panglima itu Mementak marah Oke Chiang Kun, kau robohlah Panglima si oke mengumpat, dia hampir menyentuh dua benda itu ketika pukulan Kun Hou datang Maka menggeram memutar tubuh terpaksa dia menyambut pukulan ini dan memaki Kun Hou Des, oke Chiang Kun mencelat Dia menghadapi tenaga Jing Leong Sin Kang yang amat dasyat dari pemuda itu Terlempar dan terguling-guling melompat bangun Dan Kun Hou yang ganti menyambar pedang medali naga dan kini menggigil menghadapinya dengan muka merah Tiba-tiba membuat panglima itu gentar dan pucat mukanya, berteriak parau Kun Hou, kau tidak jantan Kun Hou menggeram Kenapa? Kau memegang senjata sedang aku tidak Kun Hou terkejut Tapi Bilan dan Leong Hon yang terlanjur benci pada panglima itu sudah berteriak Jangan hiraukan kata-katanya, Hou ko Dia tadi juga mencurangi dirimu dengan perbuatan hina Serang dan bunuh saja panglima itu Benar, lawanmu tak perlu diampuni lagi, Kun Hou Jangan hiraukan kata-katanya dan bunuh saja dia Kun Hou tertegun Dia terpukul juga oleh seruan lawannya itu yang menyinggung kegagahan Melihat lawan memang tak bersenjata lagi sedang dia memegang pedang medali naga Tapi Cheng Bi yang menyambung seruan Bilan dengan suara marah berkata padanya Tak perlu ragu Lawanmu juga memiliki baju pusaka, Kun Hou Kalian sama-sama memiliki senjata pusaka Oke Chiang Kun terkejut Tapi baju pusakaku bersifat melindungi diri, Kun Hou Sedang senjata di tanganmu bersifat menyerang Kau akan memperoleh kemenangan tak jantan bila kau mengalahkan aku Kun Hou tertegun Kata-kata ini membuat dia tercambuk dan marah memandang Panglima itu Kun Hou menggeram melangkah maju Jadi apa maumu, Oke Chiang Kun? Kau menyerah dan minta ampun? Tidak Oke Chiang Kun juga marah, nekat karena harga dirinya tersinggung Aku tak akan minta ampun, Kun Hou Tapi mengajakmu bertempur secara adil Maksudmu? Panglima ini memain matanya Dia tiba-tiba tersenyum dengan tawa yang aneh Tampak jerdik memandang lawan Sikap yang bagi pendekar gurun neraka amat berbahaya dan cermat memandang Kun Hou Dan ketika Panglima ini melompat maju mengibaskan baju Tianbian ihnya Tiba-tiba Panglima ini berkata Kita bertempur dengan tangan kosong, Kun Hou Aku membuang baju pusak aku dan kau membuang pedang pusakamu itu Kun Hou terkejut Dia melihat Panglima itu telah melempar baju pusakanya Memasang kuda-kuda menghadapi dirinya tersenyum mengejek Senyum yang menyakitkan dan membuat dia merasa tertantang Dan Kun Hou yang menggeram menganggukan kepalanya tiba-tiba juga melempar pedang medali naganya itu yang menancap tembus di dalam tanah Boleh, permintaanmu cukup adil, oke Chiang Kun Aku menerima tantanganmu Oke Chiang Kun tertawa bergelak Dia merasa pancingannya berhasil, membuat lawan terbakar dan mau diajak bertangan kosong Hal yang baginya jauh lebih baik daripada Kun Hou memegang senjatanya Maklum, keahlian Kun Hou memang menggunakan pedangnya daripada bertangan kosong Dan pendekar Gurun Neraka serta anak istrinya yang melihat Kun Hou menerima tantangan tiba-tiba cemas dan tegang bukan main Kun Hou, lawanmu licik Kau ditipu Kun Hou menggeleng Tidak, aku tak melihat lawanku menipu, ibu Aku merasa ini memang adil Tapi kau biasa memergunakan pedangmu, Kun Hou Oke Chiang Kun mengajakmu bertempur tangan kosong karena dia tahu kelemahanmu Kun Hou menggigit bibir Untuk ini memang harus dia akui Maklum keterampilannya memang bermain pedang karena gurunya adalah seorang jago pedang yang melatih dia dengan permainan silat pedang Tapi karena dia sudah berjanji dan Oke Chiang Kun tertawa bergelap mengejeknya apakah dia takut Tiba-tiba Kun Hou mengepal tangannya dan berkata tegas Biarlah, aku masih memiliki kiam Chiang, tangan pedang, ibu Kalau aku kalah biarlah Oke Chiang Kun membunuhku karena pertandingan ini memang adil Chen Ali dan yang lain tak dapat berkata apa-apa lagi Wanita ini terisak, menangis di peluk suaminya Dan Kun Hou yang sudah berhadapan dengan Panglima itu menggigit bibir berkata menantang Oke Chiang Kun majulah Panglima itu terbahak Bagainya tak ada jalan keluar selain itu Mencoba memperoleh kemenangan dengan pertandingan tanpa senjata Dan karena dia mengandalkan ilmu silatnya yang bermacam-macam dan yakin kali ini tidak akan menang Mendadak Panglima itu berseru keras melakukan pukulan Gin Kong Jiunya Pukulan sinar perak Bocah, awas Kun Hou mengelak Dia melihat lawan telah menyerangnya dengan pukulan cepat berkelebat Dan menghantam dirinya dengan pukulan dingin yang berkeredat menyilaukan mata Mementak dan merasa angin dasyat menerpamukannya Tapi Kun Hou yang mengelak dan kini diserang lagi mendadak Melihat Panglima itu membalik dan ganti melepas pukulan imbian Kun Pukulan kapas dingin Plak Kun Hou kali ini menangkis Dia mengerahkan sin kangnya Terkejut melihat pukulan lawan tiba-tiba melentur dan kembali menghantam tubuhnya sedasyat seperti tenaga tangkisannya tadi Tak tahu bahwa imbian Kun akan mengembalikan tenaga lawan sesuai kekuatan tenaga itu sendiri Dan Kun Hou yang tentu saja berteriak kaget karena terpental tiba-tiba roboh dan terjengkang menerima kekuatan tenaganya sendiri yang mengembalik Bres Kun Hou mendengar Rokai Chiang Kun tertawa bergelak Dia melihat bayangan Panglima itu mengejar dengan pukulan berikut Bertui-tubi menyerang dan kini berganti-ganti melepas pukulan Sebentar Ginkong Jiu dan sebentar kemudian imbian Kun Dan karena Kun Hou masih bingung Belum mengetahui permainan lawan Dan akhirnya Kun Hou jatuh bangun menerima pukulan bertui-tubi Pergelanan pukulan akhirnya mengerahkan Chuan Im Jikbit berseru dari jauh Hanya didengar Kun Hou seorang Hou Ji, jangan tangkis imbian Kun itu keras lawan keras Terimalah dulu dan baru setelah itu menolaknya dengan keras Kun Hou terkejut Dia merasa girang dengan seruan ayahnya ini Mendapat jalan keluar Maka ketika imbian Kun kembali menghantamnya Dan dia menyambut pukulan kapas itu Sesuai petunjuk ayahnya Tiba-tiba Kun Hou menyedot pukulan ini Menerimanya sejenak dan baru setelah itu menolaknya balik Ketika pukulan itu melentur Jadi seperti per atau pegas yang kini menghantam panglima itu sendiri Dan oke Chiang Kun yang tentu saja kaget melihat Kun Hou Mengetahui rahasianya tiba-tiba membentak dan mengeluarkan pukulan lainnya Tak berani memergunakan imbian Kun Kun Hou, kau siluman cerdik Kun Hou merasa mantap Sekarang gak melihat lawannya itu melepas pukulan Tok Hwe Ji Digabung dengan Gin Kong Ji yang masih dipergunakan panglima itu Tapi Kun Hou yang mengenal pukulan ini Dan tak takut pada Tok Hwe Ji lagi Karena dia telah kebal menghadapi racunnya Akhirnya membuat oke Chiang Kun bingung Ketika Kun Hou mulai membalas dengan pukulan-pukulan tangan pedangnya Dapat memperbaiki diri dan kini berseru pada panglima itu Oke Chiang Kun aku tak gentar menghadapi semua kepandayanmu Dan ketika Kun Hou bergerak memutar lengannya Yang mengeras seakan pedang tiba-tiba kedua lengan pemuda itu mendesing-desing dan bercuitan bagai pedang pusaka sendiri Plak ring Oke Chiang Kun terkejut Dia menangkis dan menyeringai kesakitan ketika lengan Kun Hou bertemu dengan lengannya Seakan bertemu dengan mata pepang yang tajam lagi keras Dan ketika Kun Hou membentak dan melengking nyaring tiba-tiba pemuda itu berkelebatan ganti mendesak panglima ini Plak desoke Chiang Kun mulai mendapat pukulan Dia sekarang terdesak dan menerima tangan pedang yang dilancarkan Kun Hou Berkali-kali menyeringai tapi tak terluka karena Ho Atlek Kim Chiang Ko melindungi dirinya Membuat panglima itu kebal Dan oke Chiang Kun yang ganti terdesak namun selalu maju kembali Akhirnya membuat pertandingan menjadi seru dan menegangkan juga Melihat Kun Hou berkali-kali mendaratkan kiam Chiangnya di tubuh panglima itu Tapi tak dapat melukainya karena oke Chiang Kun memiliki ilmu kebal Dan ketika pertandingan berjalan semakin ramai dan dua pihak sama-sama marah Akhirnya Kun Hou menjadi geram dan bingung bagaimana menghancurkan kekebalan lawan yang berbau ilmu hitam itu Melihat wap tipis melindungi tubuh panglima ini dan mendengar lawan terbahak seperti iblis Dan ketika pertandingan berjalan tak menentu dan Kun Hou bingung menyelesaikan pertempuran Tiba-tiba Pak Kut Ho Siang menghampiri pendekar guru neraka Yap Si Chu, kau membawasin Ui Tiat, besi kuning sakti ada Pendekar guru neraka mengangguk tapi aku tak dapat mempergunakannya menyerang panglima itu Lo Su Hu Aku terikat perjanjian dan Tanda petik Pin Cheng tahu Pak Kut Ho Siang memotong cepat, tersenyum pahit Pin Cheng akan meminjamnya sebentar, Si Chu Kau tak akan melanggar perjanjian bila Pin Cheng mempergunakan benda itu untuk menolong Kun Hou Ah pendekar guru neraka tertegun Dia terbelalak sejenak, mengerutkan keningnya Tapi Girang mengetahui maksud Ho Siang ini tiba-tiba pendekar guru neraka telah mengambil benda itu Selempeng besi yang berkilau keemasan Dan begitu, Oke Chiang Kun melihat dan mendengar percakapan itu tiba-tiba panglima ini berteriak parau Pak Kut Ho Siang, kau tak boleh curang membantu Kun Hou Kami sudah bertempur secara adil Omi Tohut, Pin Cheng tak menyerang dirimu, Chiang Kun Pin Cheng hanya hendak memberikan benda ini kepada Kun Hou Dan begitu Pak Kut Ho Siang berseru melempar benda ini kepada Kun Hou Maka secepat itu Kun Hou telah menangkap benda ini Menendang ketika lawan hendak merampas benda itu, tampak ketakutan Dan ketika Oke Chiang Kun gemetar dan marah-marah memakil lawan Maka Pak Kut Ho Siang berbisik mengerahkan ilmunya mengirim suara dari jauh Perbuatan yang hanya dapat dilakukan orang-orang sakti Kun Hou, lempar benda itu ke jalan darah di pundak kirinya Hoat Lek Kim Cong ko akan musnah begitu tersentuh benda ini Kun Hou mengangguk Dia sudah menerjang dan menggerakkan tangan pedangnya Bertubi-tubi mendesak panglima ini yang sudah kalah pengaruh Pucat memandang benda yang ada di genggaman pemuda itu Dan ketika satu saat Oke Chiang Kun menangkis dan panglima ini terhuyung mundur Maka saat itulah Kun Hou menyambit benda di tangannya ke pundak kiri panglima itu Plak! Oke Chiang Kun menjerit Dia langsung roboh terguling dan mendesis menahan sakit Bajuk pundaknya terbakar dan melempar tubuh bergulingan ketika Kun Hou mengejar dengan pukulan susulan Kali ini membacok leher panglima itu dengan tangan pedangnya Mendesing dan meledak ketika luput mengenai sasarannya Tapi ketika Kun Hou memburu dan panglima itu baru mi lompat bangun dengan muka berubah Tau-tau tangan pedang yang menyambar ke dada terpaksa ditangkis panglima itu yang tak sempat menghindar lagi Des dan Oke Chiang Kun terdorong set indak Panglima ini batuk-batuk, sesak napasnya Tapi ketika Kun Hou menyerang dan kembali berkelebat membacok pundaknya Tiba-tiba panglima ini menggereng menggoyang tubuh Lenyep Hoatlek Kim Chiang Konya karena tak dapat mempergunakan ilmu hitamnya itu lagi Dan ketika Kun Hou membacok dan dia menyebut beringas Tau-tau panglima ini membuka telapak tangannya Mengerahkan angin Tuk Chiang, tangan racun merah Menangkap tangan Kun Hou Plak! Kun Hou terbelalak Dia melihat tangannya ditangkap panglima itu dicengkeram Merasa kulitnya terbakar oleh uap kemerahan yang muncul dari jari lawan Tapi Kun Hou yang membentak mengerahkan Jing Leong Sin Kangnya Tiba-tiba menampar dia menggerakkan tangan saptunya lagi Plak panglima Oke kembali menyambut Kun Hou tergetar dan hampir terdorong Tapi Kun Hou yang mengempos semangat menambah tenaganya Tiba-tiba melengking mendorong panglima itu Ditahan dan dilawan oleh Oke Chiang Kun yang kini menggigil mengadu tenaga Berkutat mengerahkan singkang masing-masing Saling berhadapan dan tidak lagi bergerak Melotot dan dorong-mendorong dengan muka merah Tapi ketika Jing Leong Sin Kang mendesak dan naga sakti yang dipunyai Kun Hou ini bangkit Menyerbu ke depan tiba-tiba Oke Chiang Kun mengeluh dan mundur setindak Menggigit bibir menahan kuat-kuat berusaha agar tidak sampai kalah Tapi karena Kun Hou mewarisi tenaga sakti itu dari manusia dewa Bu Beng Sian Su yang hebat Luar biasa akhirnya jari kelingking panglima ini patah dalam usahanya mempertahankan diri Krek Panglima oke pucat Dia merasa kesakitan oleh patahnya jari kelingking itu menggigit bibir hingga pecah berdarah Dan ketika Kun Hou mendorong dan mendorong lagi tiba-tiba semua jari di kedua lengan panglima itu patah tak mampu menahan Jing Leong Sin Kang Krek Krek Kun Hou terbelalak Dia melihat lawan meraung tinggi, masih nekat dan bertahan dengan jari yang sudah patah-patah Mengerikan sekali Mirip iblis yang beringas di ambang maut Tapi ketika Kun Hou membentak dan mendorong sekuat tenaga tiba-tiba panglima itu mencelat dan roboh dengan tulang punggung patah Bres Panglima oke terguling-guling Kun Hou melihat lawan tak mampu bangkit lagi Tertekuk dan roboh di atas tanah, mengeluh dan mengeluarkan suara mirip perintihan setan Dan Kun Hou yang terhoyung terdorong maju tiba-tiba mendengar jeritan tinggi Ayah Kun Hou dan semua orang terkejut Mereka melihat dua bayangan berkelebat menghampiri panglima yang ganas itu memekik dan menangis Menjerit-jerit, menuruk dan memeluk Oke Chiang Kun yang masih dapat mengeluarkan suara aneh, setengah mengorok setengah tertawa Dan Kun Hou yang tertegun dengan muka berubah tiba-tiba sadar dan memejamkan matu melihat Kui Lin dan Kui Hoa mengguguk di tubuh yang sengklek itu, meratap dan memanggil-manggil nama ayah mereka Tapi ketika Oke Chiang Kun terkulai dan Kui Hoa menggerung mengguncang-guncang tubuh ayahnya tiba-tiba gadis ini berdiri dan melompat beringas menghadapi Kun Hou Kun Hou kau jahannam keparat Kau membunuh ayahku Kun Hou gemetar, lelah dalam pertarungan yang sengit itu, tak menjawab dan memejamkan matu kembali melihat kekasihnya bertegas memandangnya Sadar bahwa sekarang ujian terakhir akan dia hadapi Dan Kui Lin yang juga menjerit melengking tinggi tiba-tiba melompat dan marah-marah pula menghadapi Kun Hou Kun Hou, kau telah membunuh ayahku kau berhutang satu jiwa titik Kun Hou mengigil Dia tak dapat bicara apa-apa di saat itu, bingung dan tak tahu harus berbuat bagaimana Dan Kui Hoa yang mencabut pedang menusuk Hou tiba-tiba membentak menyerang pemuda itu Kun Hou, kau bayar hutang jiwamu Kun Hou terkejut Dia sudah kehabisan tenaga menghadapi lawan yang hebat itu, terbelalak melihat Kui Hoa menyerangnya dengan sikap beringas Penuh kebencian dan dendam Tapi Kun Hou yang tidak mengelak serangan ini justru mengejutkan ayah dan saudara-saudaranya Kun Hou, awas Tanda petik Namun Kun Hou diam Dia mematung seolah orang bingung, tak mengelak dan membiarkan pedang menikam dadanya Dan Kui Lin yang juga mencabut pedang membacok lehernya tiba-tiba melengking menyusul di belakang encinya Kering plak des Gebrakan ini mengejutkan semua orang Kun Hou tahu-tahu terbanting roboh ketika dua bayangan berkelebat Menangkis serangan Ki Hoa kakak beradik sementara menendang pemuda itu hingga Kun Hou mencelat terguling-guling Dan ketika Kui Lin dan kakaknya terpekik karena pedang mereka mencelat terlepas Maka Sin Hang dan ayahnya telah berdiri di es itu dengan sikap yang angker Nona, kalian tak boleh membunuh Ku Hou Apa yang terjadi memang harus semestinya terjadi Kui Hoa dan adiknya terbelalak Mereka melibat pendekar gurun neraka menangkis serangan mereka tadi Karena Sin Hang menyelamatkan Kun Hou dengan tendangannya Dan Kui Hoa yang menangis menutupi mukanya tiba-tiba membalik menyambar mayat ayahnya Menjerit dan lari terbang penuh kecewa Maklum tak mungkin membunuh Kun Hou kalau pendekar gurun neraka ada di situ Dan Kui Lin yang tertegun melihat encinya tiba-tiba juga mengeluh dan memutar tubuhnya Menangis keluar dari lembah Wee Sengkok Dan begitu dua kakak beradik itu lenyap di balik pepohonan Maka peristiwa menegangkan itu berakhir sunyi seperti di tengah kuburan Kun Hou tak berkata apa-apa Mendelong dengan pandangan kosong melibat kepergian kekasihnya itu Tapi setelah pendekar gurun neraka batuk-batuk dan pekut Hoshiang Serta pekliang Nikou mengebutkan jubah melangkah maju Maka keheningan mencekam ini dipecahkan suara Hoshiosakti itu Omi Tohut, kau telah membebaskan dunia lengan kematian orang-orang sesat ini, Kun Hou Pin Cheng tak dapat berkata apa-apa selain prihatin melihat kesedihanmu Ya, dan Pin Ni juga berduka melihat tewasnya Panglima itu, Kun Hou Karena betapapun Pin Ni tak berhasil Menyadarkan dia di saat akhir hidupnya Semoga Buddha mengampuni dosanya dan memberi jalan terang Omi Tohut